Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker, pekerja sementara dia, sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman. Selamat datang di channel ISN Amawa. Jadi kita akan fokus bagaimana supaya pegawai dimaksimalkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian tujuan dari unit kerja. Dan ini nanti ada hubungannya dengan reformasi remunerasi kita. Termasuk nanti kita akan mereformasi pensiun kita. Jadi kalau kami bayangkan ya, ke depan konsep yang sedang dibangun ini adalah gaji itu nanti akan lebih besar daripada insentif. Kalau Bapak Ibu di daerah ada TPP, kalau di pusat ada Tukin, idealnya gaji itu nanti lebih besar daripada insentif. Sehingga apa? Kita bisa memperbaiki pensiun kita berdasarkan iuran pasti. Kalau sekarang ya, kita sejahtera pada saat kita kerja, sehingga pada saat mau pensiun itu deg-degan itu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu banyak yang kemudian beralih ke jabatan fungsional utama untuk memperpanjang usia pensiun. Nah itu yang kami nggak mau. Lebih baik dari awal kita perbaiki dulu bagaimana fondasi dari penghasilan kita berdasarkan gaji pokok itu. Kemudian P3K ini nanti akan mendapatkan pensiun, tapi bukan pensiun dengan skema yang sekarang. Yang sistemnya PSUGO. Kita pensiun langsung dapat bulanan dari APBN. Tidak seperti itu. Ya pensiun yang dimaksud di sini adalah, kita nanti akan memberikan iuran pensiun kepada P3K. Iuran itulah yang nanti akan dibawa oleh P3K itu ke tempat bekerjanya yang selanjutnya. Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker. Pekerja sementara dia. Sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman. Tidak bisa dari fresh graduate itu kalau P3K. Jadi harus punya pengalaman dulu baru kita rekrut. Itu beda dengan PNS. Kalau PNS nanti bisa dari fresh graduate. Seperti itu. Karena kalau PNS kita ada pentahapan penjanjangan untuk karirnya. Kemudian yang paling penting juga komponen penghasilan ini nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Presiden. Kalau di Undang-Undang V 2014, komponen kesejahteraan itu sangat terbatas. Kita hanya punya gaji, tunjangan, dan fasilitas. Tunjangan pun hanya ada dua istilah. Tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Di dalam konsep yang baru nanti, tunjangan akan kita perlebar. Nanti misalnya ada tunjangan kemahalan, tetap ada. Kemudian ada tunjangan jabatan manajerial. Untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat manajerial. Kemudian ada kita mungkin nanti akan perkenalkan namanya tunjangan cuti. Karena cuti itu adalah hak yang wajib diambil oleh pegawai. Jadi kita buat... Kalau sudah ngomong tunjangan langsung pada bangun ini Pak Deputi. Terima kasih telah menonton!